Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mendaur ulang sampah alat peraga kampanye dari kayu dan bambu menjadi alat bahan bakar alternatif dan kompos. Tumpukan kayu dan bambu ini merupakan sampah yang sebelumnya digunakan untuk alat peraga kampanye para peserta pemilu tahun 2024. Sampah ini kemudian dihancurkan dengan menggunakan mesin oleh atau masuk kami dan dipilah oleh tugas. Hasil pemilahan ini kemudian kembali dimasukkan ke mesin penghalus untuk dijadikan kompos. Sementara untuk sampah, spanduk, dan baliho diubah menjadi refuse direct flow atau bahan bakar alternatif.